Jadi materi hari ini itu tentang bagaimana menulis atau mengetahui cara menulis ke jurnal terakreditasi. Nah karena itu saya akan perkenalkan tentang satu tool ya dimana dalam satu hal akan mempermudah proses mulai dari mengolah data kemudian melakukan analisis sampai menulis. Yang disebut dengan Reproducible Research. Isinya dari kuliah ini adalah ada tiga pendahuluan yang menjelaskan sekilas tentang NITR, tentang Reproducible Research, kemudian NITR. Ini lambang dari NITR ini adalah alat prajut ya, benang wall dan jarunya. Kemudian hands on. Saya akan perlihatkan bagaimana cara melakukan ini. Jadi kalau masih ingat tentang kuliah sebelumnya ya, tentang Scientific Writing, disini ada satu pola makalah ilmiah yang umum. Jadi mulai dari Abstract, Introduction, Materials and Method, Result and Discussion. Nah, ada juga yang mungkin Result and Discussion bagian akhirnya adalah Conclusion misalnya. Format ini untuk setiap jurnal terakreditasi berbeda-beda tapi mereka memiliki standar. Standar format penulisan misalnya untuk judul, hurufnya apa, kemudian ukurannya berapa dan sebagainya. Kemudian untuk list misalnya berapa, spasinya dan sebagainya. Nah, umumnya mereka menyediakan template ya. Template misalnya dalam format Word atau format misalnya Latex atau yang lain. Dan kita tahu komponen dari satu manuskrip, pertama adalah text ya. Di tulisan ilmiah akan selalu ada text ya. Dimana merupakan salah satu cara penulis menyampaikan pikirannya, hasilnya dan kesimpulannya. Kemudian dalam satu manuskrip mungkin ada satu atau lebih tabel. Bisa juga tidak ada tabel ya. Ini adalah komponen yang umum. Kemudian ada gambar. Untuk bidang geografi, geodesi, remote sensing, GIS, umumnya ada peta. Tapi, peta dalam penelitian yang lain pun biasanya disisipkan juga ya. Misalnya terkait dengan peta lokasi penelitian. Kemudian ada rumus ya. Atau persamaan. Kemudian ada list. Jelas ada title dan subtitle misalnya. Atau title saja. Kemudian ada sections. Nanti bab ya. Bab 1, 2, kemudian ada subsection misalnya. 1, 1, 1, 2, dan selanjutnya. Dan yang terakhir adalah daftar pustaka. Nah, daftar pustaka ini akan dijelaskan di kuliah minggu depan ya. Oh ya, sebelum saya lupa, sepertinya minggu depan kita harus mengubah jadwalnya. Karena mulai kamis minggu depan sudah libur ya, libur Idul Fitri. Nah, ini nanti saya akan diskusilah dengan koordinator. Kalau bisa sih tidak diundurkan tapi dimanjukan. Jadi sebelum maksimal hari Rabu ya. Jadi bibliografi ini penting ya. Kebanyakan orang menganggap remeh ya. Secara penulisan daftar pustaka, kemudian dalam menuliskan citasi. Jadi seringkali ditemui, kita menulis ya di dalam bagian tulisannya dalam pustaka atau dalam pembahasan atau dalam pendahuluan. Kita mencitasi atau menyitir satu tulisan misalnya. Misalnya Kiefer & Sutterland, kok Kiefer & Sutterland? Lilsan Kiefer. Lilsan Kiefer ya, buku wajib remote sensing, misalnya 1996. Tapi di daftar pustaka tidak ada. Nah, ini seringkali ditemui karena kita menuliskan pustaka dan melakukan citasi secara. manual. Nah, dengan tool ini, dengan tool nanti yang kita bahas menggunakan Bitex atau menggunakan Mendeley, kita akan belajar bagaimana menulis bibliografi yang baik dan benar. yang ditemui ya, permasalahan umum atau proses yang umum yang terjadi adalah dalam penelitian adalah melakukan manipulasi data. Manipulasi data ini bukan berarti mengubah data hasil pengumpulannya menjadi data yang sesuai dengan teori, misalnya. misalnya kita meneliti hubungan antara backscatter dari pasar kedua. kita membaca di penelitian ada 70%. Nah, karena hasil yang kita peroleh misalnya hanya 60% maka kita melakukan manipulasi data dalam arti negatif ya, kita menghilangkan data-data yang memperburuk hasil, memperburuk analisis. Nah, ini bukan seperti ini, tapi yang dimaksud dengan manipulating data ini adalah melakukan misalnya table pivoting ya table pivoting ya mengubah kolom atau baris dari data sesuai dengan topiknya kemudian menghilangkan misalnya outlier dan sebagainya. disini masuk manipulating data ini masuk data manjing atau data rankling ya apabila Anda ingat materi minggu lalu data analisis disitu ada data manjing atau data rankling kemudian setelah datanya siap analisis kita lakukan analisis statistik misalnya kita ingin mengetahui apakah ada perbedaan perlakuan satu perlakuan dengan perlakuan yang lain dengan misalnya g-square analisis atau t-test misalnya apakah data yang kita kumpulkan mengikuti kaedah distribusi normal atau tidak nah ini kita lakukan analisis statistik analisis statistik juga mencakup deskriptif statistik misalnya kita menampilkan plot batang dari nilai mahasiswa jumlah yang mendapatkan nilai A, B, C, dan sampai E itu berapa ya kita lihat menggunakan plot diagram batang atau melakukan analisis statistik menghitung nilai rata-rata nah ini salah beberapa contoh analisis statistik dan analisis statistik ini bisa banyak sekali dan semakin banyak melakukan analisis statistik maka biasanya kita semakin bingung bingung ketika hasil berubah kemudian kita mencari variable atau mencari dimana tempat kita menuliskannya di bagian hasil atau analisis misalnya kita menghitung nilai rata-rata UTS dari mahasiswa teknik QDC misalnya kemudian ada data yang kita peroleh bukan data akhir misalnya kemudian ada ralat data beberapa mahasiswa ternyata ikut apa perbaikan sehingga nilainya tadinya jelek ya menjadi lebih bagus nah otomatis kita kan menghitung ulang nah biasanya dilakukan di excel kemudian hasilnya kita copy dan kita kita tempel ya kita salin dan tempel di Word ini adalah salah satu masalah ya yang umumnya terjadi kemudian juga yang jelas dalam menulis manuskrip ya proses menulis ini ini menjadi bagian tersendiri kita menggunakan Microsoft Word ya atau Library Office kemudian tadi sudah dibahas tentang perubahan data perubahan analisis dan seterusnya ini adalah beberapa situasi yang terjadi reproducible research ini pada prinsipnya adalah mengumpulkan semua proses ini ke dalam satu dokumen tunggal dokumennya berupa teks kemudian di dalam teks ini kita menyimpan atau menyisipkan kode melakukan analisis menggunakan R kemudian di dalam teks ini memungkinkan kita menampilkan output misalnya output diagram batang scatterplot dan yang lain ini kita akan lihat seperti apa yang umumnya dilakukan tadi kita sudah bahas sekilas ya bahwa kita misalnya disini ada tabel ada name kemudian nama kelas dan selanjutnya ini adalah tabel dengan beberapa kolom dengan record ya ada 100 baris kemudian ketika kita ingin menghitung rentan nilai maka kita akan melakukan klasifikasi nilai A B C D E kemudian menghitung berapa sih jumlah mahasiswa yang nilainya A 17 selanjutnya selanjutnya nah dari tabel turunan ini kita membuat diagram batang jadi ketika kita bekerja menggunakan Excel sangat jarang orang menggunakan hanya dari satu tabel kemudian menghasilkan banyak output kemudian ini sebagai contoh adalah tulisannya dalam word kita melakukan penjelasan dalam bentuk paragraf dalam bentuk teks kemudian kita menyisipkan hasilnya di sini ada diagram matang kita copy kemudian kita paste ketika kita menyertakan dua file ini word dan Excel dalam satu menyimpannya dalam satu folder kemudian memberikan kepada orang lain untuk melakukan pengolahan lebih lanjut biasanya tidak ada masalah ketika ingin mengubah plot atau diagram yang ada di word karena ketika diklik dua kali biasanya langsung membuka file Excel tapi ketika yang dikirimkan hanya berupa teks ya informasi datanya tidak ada yang membuat proses menjadi lebih sulit kemudian apa yang akan terjadi apabila ada perubahan data baik itu kecil atau besar karena itu digunakan niter niter ini gabungan dari bahasa markdown dan ditambah kode art jadi markdown ini satu bahasa pemrograman yang sederhana seperti bahasa HTML tapi tanpa tag kalau di HTML misalnya tag HTML kemudian dengan tag HTML lagi selanjutnya head, title, body dan sebagainya ini tidak kemudian bagaimana membuat H1 H2 chapter section subsection subsection seperti itu menjadi lebih mudah kemudian nanti dirajut menjadi satu output dalam PDF atau HTML atau Microsoft Word disini kita hanya bekerja dengan satu R markdown file mungkin belum terbayang nanti kita lihat seperti apa nah yang perlu dilakukan cukup menggunakan RStudio disini ada RStudio kemudian melakukan instalasi paket niter dan artikel minimal kita menggunakan hanya satu paket niter namun hidup akan menjadi lebih mudah kita menggunakan template yang disediakan oleh Pustaka Articles kita bisa abaikan tanpa RStudio karena lebih sulit prosesnya caranya bagaimana jadi disini adalah menu utama dari R kita membuat satu berkas baru R markdown disini ketika kita klik maka akan muncul pilihan dokumen presentasi shiny from template disini ada banyak template salah satu yang terkenal itu taylor & francis jurnal article ada pula mdpi dan sebagainya kita akan menggunakan taylor & francis jurnal article nah ketika kita tadi kita klik ok maka yang akan muncul di hadapan kita adalah tulisan seperti ini jadi ada title kemudian author name dan sebagainya kalau kita lihat sepertinya ini tidak menarik sulit tapi dengan membuat struktur seperti ini maka kita fokus kepada isi jadi kita tidak tidak perlu fokus terhadap layout ya stylingnya seperti apa ukuran huruf kemudian posisinya apakah center justify atau left justify dan sebagainya pokoknya kita hapus saja misalnya kita akan menulis ya kita akan mengirimkan hasil penelitian kita ke jurnal taylor & francis kita hapus saja title nya ini kita ganti dengan judul penelitian kita kemudian disini sepertinya adalah default yang type nya apakah draft mungkin atau revised version dan sebagainya saya tidak tahu ini bisa diganti kemudian author disini pengarang ini ada pengarang pertama afiliasinya apa dan afiliasi ini adalah dalam bentuk kode jadi kita bisa ubah menjadi 1,2,3 misalnya kemudian afiliasi 1A itu apa kita sebutkan dan selanjutnya kebawah ini panjang saya tidak akan tunjukkan nanti kita lihat saja di contohnya setelah kita buka kemudian kita edit ya kalau pun tidak kita edit kita bisa langsung rajut dengan knit ini kita klik maka akan muncul pdf pdf dengan tampilan seperti ini saya yakin anda pernah membaca jurnal ya dan ini adalah satu tampilan yang estetik ya jadi memiliki satu apa ya enak dibaca lah strukturnya memang mereka sudah membuat semakin rupa sehingga lebih enak dibaca bandingkan ketika anda menggunakan huruf time news roman saya juga tidak mengerti ini mengapa sampai sekarang kebanyakan universitas di Indonesia mewajibkan mahasiswanya menulis dengan huruf time news roman padahal apabila mengacu kepada jurnal akreditasi jurnal internasional tidak ada yang menggunakan mungkin ada ya tapi mungkin sedikit ya jadi mereka memiliki font tersendiri jadi kita bisa bayangkan dengan satu file text kita rajut kemudian menghasilkan pdf seperti itu sepertinya mudah ya tapi kita lihat ya apakah mudah atau tidak dengan belajar langsung belajar ya jadi disini kita buka RStudio kemudian kita pilih new file dan klik R Markdown kita bisa lihat template ini ada template articles ada template biostyle ya ini ada template yang lain ini template yang disediakan oleh pustaka biostyle disini kita lihat kita coba saja ya dengan memilih template yang lain Elsevier kita tulis saja Elsevier kemudian kita pilih lokasinya dimana saya akan pilih disini jadi disimpan di dalam directory desktop metopen writing dengan nama Elsevier dengan nama Elsevier kalau saya klik ok maka muncul template ya nah ini yang saya sebutkan installation dalam tanda crash 4 ya ini menunjukkan style section subsection dan selanjutnya ini cukup singkat ini saya akan perlihatkan contoh saja kalau saya nip akan muncul pdf dengan pola seperti ini kita lihat disini garis miring alamatnya sedangkan disini kan department mana department street city zip ini tidak dalam garis miring jadi oleh template nya sudah di set sedemikian rupa sehingga apabila department street code ini ada di bagian ini maka penulisannya seperti ini sebagai contoh preprint submitted to an awesome journal disini harusnya ada nah ini nama jurnal nya kalau kita ganti misalnya misalnya nip kemudian kita net lagi maka akan muncul kemudian ini adalah tanggal sekarang disini ada date sis date kalau kita ingin ubah misalnya tidak berdasarkan apa may 15 kita ubah misalnya kita lakukan may 10 kita tuliskan saja manual tidak berubah mungkin bukan begitu caranya kita lihat susunan foldernya alcevir maka disini ada beberapa file disini ada bibliografi kita klik ini adalah format bibliografi nanti yang akan kita pelajari minggu depan bagaimana membuat bibliografi dengan bantuan tools seperti Mendeley atau Zotero atau Bitex atau nanti kita lihat kemudian disini adalah style nya mana S jadi ini adalah file yang menentukan format penulisannya sekarang kalau kita pilih disini yang lain kita bisa pilih Taylor and Francis jadi saya akan contohkan dengan Taylor and Francis jurnal karena template nya cukup lengkap dan kita bisa belajar atau mencontek dari template tersebut bagaimana menulis formula menulis equation bagaimana membuat tabel bagaimana menyisipkan gambar saya cancel saja karena saya sudah persiapkan disini disini panjang saya akan coba perlihatkan hasilnya kalau saya rajut maka ini adalah hasil cetak dari template bawaannya kemudian saya tambahkan percobaan disini yang sesuai dengan untuk praktek data yang saya gunakan adalah tabel ini disini ada tabel nilai mahasiswa nilainya ini bukan nilai sebenarnya saya buat random secara cap dengan rentang minimum 70 untuk tugas kemudian untuk UTS UAS kalau UTS 75 rentang minimumnya kalau UAS rentang minimumnya 60 sampai 90 kemudian hasil akhirnya sekian kemudian ada nilai dan saya tambahkan juga longitude latitude nilainya jadi rencananya ingin menampilkan sebaran mahasiswa yang nilainya misalnya A kemudian kalau kita memiliki data yang lain kita bisa melakukan analisis spasial tapi sepertinya tidak sempat saya waktunya untuk menampilkan atau melakukan analisis tersebut kita lihat grafiknya seperti ini nilai D di bawah E yang akan saya perlihatkan adalah ketika datanya berubah jadi file CSV nya berubah saya akan ubah yang nilainya C misalnya saya ubah menjadi D C menjadi D mohon maaf apabila ada nambah anda disini kemudian nilainya menjadi C atau D ini hanya bohong-bohongan seharusnya grafiknya akan berubah yang umum yang kita lakukan adalah menghitung ulang kemudian copy-paste kalau disini tidak kita tidak perlu cukup simpan file CSV nya kemudian kalau misalnya disini tidak berubah ya si tandanya ada tanda bintang artinya belum di save kalau ini tidak perlu diubah kemudian kita rajut disini maka otomatis diagram batangnya berubah jadi disini ada beberapa tahapan yang kita tidak lakukan kalau misalnya secara manual apalagi kalau misalnya yang mengolah datanya orang lain karena datanya banyak file excel nya banyak record nya kemudian diolah oleh asisten kemudian yang dia kirimkan adalah file gambarnya kemudian kita salin dan tempel gambar tersebut ke word ini akan terjadi banyak tahap kalau semua data ada di dalam satu folder yang sama dengan disini adalah jurnal jadi data disimpan di dalam folder data kemudian ada result csv ini didefinisikan di kode baris ini saya ubah dulu huruf ini kita bisa lakukan import data kemudian kode r yang di jalankan di meter ini di upit oleh tiga backtick kemudian ini satu dengan kurawal kemudian r menunjukkan kode r yang akan disisipkan kemudian nama nama ini harus unik jadi jangan sampai kode r ini memiliki nama yang sama kemudian kita membuat objek result objek result ini kita buat dengan membaca file csv dimana filenya ada di dalam folder data dengan nama file csv ini kemudian csv ini dipisahkan setiap kolom dipisahkan oleh koma kemudian header nya true jadi kalau kita lihat header true artinya nomor nama itu kalau saya tuliskan header nya false saya jalankan run current chunk maka hasilnya menjadi variable 1 variable 2 variable 3 dan sebagainya dan ini mempermudah jadi mempermudah proses membuat data frame di R mengapa? karena ketika kita memiliki banyak variable yang tidak standar kita tidak perlu mengubah mengubah header nya kita cukup membuat look up table dimana V1 misalnya adalah nama V1 adalah nomor V2 adalah nama dan selanjutnya dan ini kita membuat tabel tersendiri kita ubah lagi kita import kemudian ini oke kalau saya simpan kemudian saya jalankan maka ini akan ditampilkan bagaimana kalau kita tidak ingin ditampilkan jadi disini ada str result ini di dokumennya str result ditampilkan kalau kita ingin menyembunyikan selanjutnya tidak ada yang muncul adalah hanya ini oke dengan karena jurnal RMD ini ada di dalam lingkungan R sehingga kita dapat memanfaatkan pustaka geospasial jadi disini pustaka SF simple feature kemudian pustaka spasial map tools argedal ini sudah dimuat sehingga kita dapat membuat mengkonversi data tabel ini tabel menjadi data titik kita bisa konversi seperti ini kemudian jadi kita gabungkan kita binding atau concat istilahnya concat hasil kolom lon dan kolom lat menjadi satu kolom jadi dua kolom menjadi satu kolom kemudian kita ubah data tersebut menjadi feature point kemudian kita lihat nah ini jadi tadinya feature feature adalah menjadi spatial point ini ada beberapa tipe fitur geografis fitur spasial kalau untuk spatial point ini atribut nya tidak disertakan jadi ada beberapa pilihan kemudian kita bisa tampilkan misalnya ini maka result PTS kelasnya adalah spatial point jumlah fiturnya ada 100 kemudian extend nya ini kalau kita ingin tampilkan maka kita gunakan library map view disini menggunakan perintah map view maka kita akan lihat ini adalah hasilnya jadi titik-titik mahasiswa yang ada di masjid gdc untuk mata kolom tersebut ketika kita punya data yang lain kemudian memiliki kode unik yang sama di kedua data misalnya di kedua tabel karena pada dasarnya di geospasial layer vector misalnya layer vector itu dalam database pada dasarnya adalah tabel jadi ketika kita ingin menggabungkan dua layer menggunakan satu kode yang sama misalnya kode administrasi maka kita dapat melakukan hal tersebut di R dengan melakukan join tabel tapi saya tidak akan terangkan karena saya juga belum berhasil bagaimana melakukan itu kalau sudah berhasil maka analisisnya akan menjadi lebih menarik jadi analisisnya bukan hanya analisis numerik tapi sudah analisis spasial kita bisa melihat misalnya sebaran mahasiswa yang nilainya A ada dimana saja kemudian kalau kita mempunyai fitur yang lain misalnya fitur point of interest misalnya point atau permukiman kemudian kita lihat misalnya kita tampilkan dalam peta atau kita lakukan analisis spasial statistik kita lihat ternyata yang nilainya A itu tinggalnya jauh dari keramaian misalnya ini bisa menjadi salah satu bagian dari analisis yang menarik saya belum berhasil melakukan analisis tersebut kemudian tadi yang kita lihat ada bar plot ini jadi bar plot mahasiswa dengan nilai A jumlahnya berapa nah ini sebenarnya adalah tampilan default kita dapat memodifikasi kodenya sehingga nilai dari atau jumlah A ini berapa kita bisa munculkan di atas batang diagram batangnya atau misalnya warnanya kita ubah dengan berbeda warna misalnya ini bisa dengan kode yang yang lain tapi ini adalah bar plot dari result nilai kalau misalnya kita ingin tampilkan scatter plot scatter plot kita ingin tampilkan scatter plot 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 x y x saya lupa lagi ini load terima biasanya kalau kita lupa kita bisa ketikkan tanda tanya kemudian nama fungsinya disini ada xlin ya sudah lah nanti lagi kita abaikan kemudian kita ingin menampilkan rata-rata disini rata-rata nilai UTS itu kita ingin menghitung menghitung nilai UTS disini kita membuat objek rata-rata UTS kemudian rumusnya adalah min result UTS atau kita misalnya disini nilai UTS variable dari nilai UTS itu nilai rata-rata kemudian kita ingin buat histogram histogram instagram UTS instagram insert UTS dengan perintah ini ini adalah tampilan default kita lihat misalnya instagram terima kasih dan ini option settingan kita dapat lihat di cheat code ini adalah contoh kita melakukan analisis, melakukan pengolahan data, kemudian kita juga ingin menampilkan hasilnya misalnya kita tutup dia sini ya berdasarkan analisis diketahui berikut ini adalah histogram misalnya ya kemudian kita tampilkan tampilkan jadi disini variabelnya kita sudah buat kemudian kodenya ini kita sembunyikan tapi hasil dari analisis ini kita tampilkan dalam bentuk histogram kita lihat kenapa kenapa bukan di plot kita kita bisa langsung langsung saja kita lihat error 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 mananya kita kita lihat kita Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Tadi saya jelaskan bahwa setelah kode R, disini kita membuat label. Kalau ada duplikat label, maka akan terjadi error. Di sini muncul histogramnya. Kemudian ini bisa kita percantik dengan memilih opsi yang lain atau menggunakan ggplot. Kemudian tadi saya jelaskan mengenai proses perhitungan nilai rata-rata. Jadi kita definisikan menghitung nilai rata-rata UAS disini. Kemudian kita tampilkan penilai rata-rata UASnya adalah 75,4. Dalam menulis, maka kita lihat disini berdasarkan nilai rata-rata adalah yang saya tulis bukan 75,4. Jadi yang biasa dilakukan oleh kita adalah menuliskan hasilnya, jadi tidak disimpan sebagai variable. Kalau disini yang kita simpan adalah variable rata UAS. Kemudian, mana rata UTS kok gak ada ya? Berarti disini berdasarkan nilai rata-rata UAS disini. Kemudian dengan 2 desimal di belakang koma. Kemudian nilai rata-rata UASnya adalah ini. Sehingga ketika kita lihat ya, rata UTSnya adalah 75,4. Kemudian kemudian 75,4. Kemudian nilai rata UTSnya adalah 82,5. UTSnya adalah 75,4. UTS 75,4. UTS 82,5. Kemudian kalau saya ubah datanya. Jadi disini. nilai rata-rata UTS 85,5 dan 75,4. Kemudian kalau saya ubah Excelnya. Nilai rata UTS. misalnya disini ada yang 90, kemudian saya ubah juga 90. Kalau yang 75, saya ubah menjadi 90 ya. Kemudian yang ini saya ubah 95. Karena kalau kita ubah, kita simpan. kemudian kita jalankan nitnya. Maka akan berubah. Tadi kan 85,8 ya. 85, sekian lah. Ini berubah menjadi nilai UTSnya 83. Nah ini yang dimaksud dengan reproducible research. Jadi kita menyimpan variable di dalam tulisan. Jadi peluang terjadinya kesalahan menulis yang menyalin itu menjadi lebih kecil. Walaupun kita perlu usaha yang lebih keras lah. Dimana ketika kita dalam menulis, mungkin tidak pernah ya kita menuliskan variable dalam tulisan. Itu adalah alasan mengapa niter ini mampu membuat atau mencapai tujuan dari... Alasan yang lain adalah di bidang geospasial apalagi misalnya di bidang pengukuran ya. Kita bekerja atau banyak dengan formula. Nah ini adalah contohnya. Jadi disini adalah epsilon rho ww. Dan selanjutnya. Dan ini dibuat menggunakan equation ini. Yang umumnya dilakukan adalah... Melakukan screenshot ya. Dari formula. Karena kita merasa kesulitan menuliskan rumusnya. Tapi dengan menggunakan R Markdown. Dimana R Markdown ini juga memiliki bagian dari latex ya disini. Jadi ini adalah format penulisan menggunakan latex. Dimana disini kita memiliki 2 sub equation. 2A dan 2B. Ini ditandai dengan 1 tag ya. Begin sub equation. Kemudian akan selalu diakhiri dengan end sub equation. Kemudian dari sini ada begin equation. Karena ini 2 maka kita lihat begin equation nya ada 2. Kalau kita memilih ke 3 maka begin equation nya ada 3. Dan kita tidak perlu pusing dengan melakukan penomoran. Jadi secara otomatis equation yang muncul disini akan dituliskan dengan angka 2. Yang pertama kali muncul akan dituliskan dengan 1. Kemudian saya menambahkan NDVI di bagian bawah. Ini. Otomatis menjadi seperti ini. Dilakukan penomoran secara otomatis. Dan ini mempermudah pekerjaan kita juga. Seringkali yang saya lihat ya di proposal. Ketika menggunakan word. Kemudian ada satu list ya. Di halaman sebelumnya list nya 1,2,3. Kemudian. Pertanya 456. Padahal dalam daftar yang dituliskan di 456 tersebut dimulai dari nomor 1 harusnya. Ini adalah salah satu kebiasaan ya. Yang kita abaikan kurang teliti. Jadi saya beberapa proposal seminar seperti itu. Dengan niter hal ini dapat kita hindari. Kemudian sebagai contoh disini adalah NDVI. Yang umumnya kita tuliskan adalah seperti ini kan di word. Karena lebih mudah kita menuliskannya. Kita tidak perlu menggunakan Microsoft equation untuk membuat formula seperti ini. Dan formula seperti ini pada dasarnya cukup dengan membuat disini fraction ya. Fraction ini adalah pembagian. Kemudian ini adalah yang di atas ya. Saya selalu lupa ya pembilang atau penyebut yang di atas. Ini yang di atas. Kemudian berikutnya ini yang di bawahnya. Kalau kita lihat di sini. Ini kan menjelaskan tentang rumus NDVI. Nah seharusnya kan seperti tadi. Ini adalah sub equation. Jadi ketika ada penurunan rumus. Pada dasarnya menjelaskan satu rumus yang sama ya. Kemudian diturunkan dengan beberapa tahap. Seharusnya itu menjadi sub equation. Ini saya bisa tambahkan tadi ya. Bikin sub equation. Kemudian saya akhiri disini. And sub equation. Saya simpan. Saya need lagi. Maka otomatis merubah. Jadi kita tidak perlu lagi. Melakukan mengotak atik misalnya. Style nya diubah menjadi. Balet. Atau list. Balet list nya menjadi. Angka atau menjadi huruf misalnya. Tidak perlu. Kemudian. Apa lagi ya. Jadi. Itu adalah alasan. Mengapa. Menggunakan niter ini menjadi satu pilihan ya. Jadi ini sebenarnya tidak. Wajib. Tapi seperti yang sudah saya sampaikan di. Kesempatan yang lain. Bahwa. Ketika kita belajar di kampus ya. Ada di lingkungan akademik. Maka. Kita harus. Software agnostik lah. Kita tidak. Menutup mata. Adanya. Cara yang lain. Kita harus. Open mind. Open your mind. Use open source. Open your mind. Use open source. Open source. Katanya begitu. Tapi. Itu hanya gurawan ya. Bukan berarti. Ketika anda. Menggunakan microsoft windows. Anda. Berpikiran tertutup ya. Tidak demikian. Kemudian. Mana ini. Menuliskan formula. adalah. Nah. Yang jadi. Yang jadi. Apa ya. Menjadi. Sumber ketakutan ya. Penggunaan latex adalah. Kesulitan dalam membuat tabel. Emang. Untuk tabel. Ini adalah. Salah satu. Bagian paling sulit. Di. Di latex. Atau di niter. Karena. Anda. Harus menggunakan. Imajinasi. Dalam membangun. Membuat tabel. Ketika. Kita membuat tabel. Menggunakan. Atau menggunakan. Microsoft Word. Mudah kan. Kita tinggal. Insert tabel. Kolomnya berapa. Romnya berapa. Kemudian kita isi. Merge. Kemudian. Kalau seperti ini. Maka kita. Merge. Ini. Perlu. Jam terbang lah. Untuk. Memahami. Bagaimana. Membuat tabel. Di niter. Tapi. Seperti yang lain. Ini ada. Tag. Begin table. Di akhiri dengan. End table. Logis. Kemudian. Format. Penelit. Di. 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 tidak di melakukan copy-paste dari gambar yang sudah ada tapi melakukan plotting menggunakan data yang ada kemudian section disini kita lihat nomor lima, nomor lima ini adalah section kemudian lima, satu, lima ini sum guidelines kemudian lima, satu ini adalah subsection sepertinya ini part ya lima, satu ini section kita lihat disini kita cari sections jadi kita lihat ada sections kemudian sum guidelines ini lima yang ini adalah crash, satu crash ya dengan urutan yang kelima kalau saya tambahkan satu crash lagi disini testing misalnya maka ini lima ini enam, maka subsection nya otomatis menjadi enam satu kita lihat ya, disini sum guidelines nya lima, kemudian satu karena saya tambahkan satu section lagi, testing kemudian setelah testing ini ada dua, otomatis yang dua ini mengikut ke yang terakhir karena kodenya adalah pemrogramannya sifatnya sequential ya, berurutan dari atas ke bawah kalau saya need, maka seperti ini dan ini adalah salah satu hal yang membantu ya ketika kita ingin menambahkan section atau subsection kita tidak perlu bingung dengan penomoran karena otomatis penomoran diatur oleh template, oleh meter jadi kesalahan, karena seringkali kita lihat kita alami ya ada kesalahan nomor bahkan apabila tulisannya mewajibkan kita membuat table of content walaupun di word juga ada secara otomatis ya membuat daftar isi tapi dengan cara seperti ini menjadi lebih mudah ya saya contohkan ini adalah latex ya ini adalah table of content diatur dengan section mpn di sini ada section intro kemudian saya tambahkan section testing nah ini jadi karena testing munculnya sebelum meter the tailorman maka dia nomor 2 begitu pula dengan kalau kita membuat testing kemudian 21, 22, 23 dan selanjutnya atau 211 ini diatur dengan lebih mudah ini ini adalah latex ya di meter pun sudah mencakup latex tapi dengan cara yang lebih mudah lagi 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 ya ini adalah contoh-contoh bagaimana membuat satu trademark ya jadi kalau di windows saya pikir ini sulit nih membuat satu 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 merk satu trademark ya karena latex trademarknya menulisnya seperti ini tapi di disini cukup dengan membuat ini jadi kalau saya ubah ubah jadi tulisan normal biasa jadi tulisan normal biasa aku menulis ini maka tulisannya plain ya datar saja tapi kalau saya kembalikan lagi ini terkait juga dengan materi sebelumnya ya tentang scientific writing ya dimana apakah kreativitas itu masuk ke dalam komponen dari penulisan ilmiah atau tidak mungkin itu saja mungkin itu saja